Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Oke kita langsung saja membahas ular hijau yang gagal memangsa burung kenari DNS. Ular pucuk adalah salah satu jenis ular yang sering muncul di permukiman. Ular ini sebenarnya ular berbisa, tetapi tidak berbahaya. Dalam bahasa Inggris, ular ini dikenal dengan nama Oriental Whip Snake atau Asian Fin Snake. Ular pucuk adalah tipikal ular pohon yang ramping dan panjang. Salah satu spesies yang paling banyak ditemukan adalah ular gadung dengan nama ilmiah Achaetula prasina. Ular ini dinamakan ular gadung karena penampang tubuhnya yang mirip pucuk tanaman gadung Dioscorea hispida. Panjang tubuh ular pucuk umumnya hanya sekitar 1 meter dengan panjang maksimal hingga 2 meter. Kepala ular pucuk Berbentuk runcing seperti anak panah dengan mata berukuran agak besar dengan pupil horizontal. Tubuh ular pucuk dewasa berwarna hijau daun dengan tanda khas, yaitu garis kuning tipis di sepanjang pinggir tubuhnya. Namun, ketika dilahirkan, ular ini bisa bervariasi warnanya dari coklat, kuning, dan hijau. Ular pucuk banyak ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan pegunungan, hutan kering, berkebunan, sawah, hingga pohon di pinggir jalan dan taman kota. Bahkan, ular ini juga bisa ditemukan di pekarangan rumah. Sebaran ular pucuk cukup luas di Asia. Ular ini banyak ditemukan di India, China, dan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Filipina. Ular pucuk biasa memakan reptil dan amfibi kecil, seperti kadal, cecak, katak, bahkan ular pucuk bisa memakan burung kecil. Aktivitas ular ini banyak dilakukan pada siang hari atau biasa disebut dengan diurnal. Cara ular pucuk berkembang biak adalah dengan cara ovovivivar, yaitu ular akan membesarkan telur di dalam tubuhnya dan menetas di dalam. Kemudian, ular pucuk akan melahirkan anak-anaknya dalam bentuk utuh. Sekali melahirkan, ular pucuk bisa melahirkan hingga 9 ekor anak ular dengan panjang sekitar 20 cm. Sampai di sini pembahasan mengenai ular hijau yang gagal memangsa burung kenari DNS. Terima kasih dan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!